Pemirsa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Jayapura memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja. Pemusnahan barang haram ini berlangsung di halaman kantor BNN Kabupaten Jayapura pada Kamis lalu. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan diantaranya jenis sabu sebanyak 1,37 gram dan ganja sebanyak 135,38 gram. Merupakan barang bukti dari lapas narkotika kelas 2 Jayapura dan dari hasil tangkapan BNN Kabupaten Jayapura sendiri sebanyak 0,38 gram sehingga total jenis sabu yang dimusnahkan sebanyak 2,20 gram yang diamankan dari 4 orang tersangka sejak awal tahun Januari 2020. Dalam pemusnahan ini disaksikan langsung oleh pihak Kalapas, Kejaksaan Negeri Jayapura, TNI Polri, dan PT Angkasapura Logistik. Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Jayapura, Samsyul Alam, dalam keterangan persenya pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja, pihaknya berhasil menangkap 4 orang tersangka dengan inisial JK, AM, TB, dan HA. Barang bukti tersebut berasal dari Makassar. Untuk BB-nya, JK dengan AM, 3 paket sabu, seberat 1,43 gram. Sedangkan di HA, 0,39. Dengan 5 paket sabu, ukuran 0,49. Untuk yang di Wamena, 3 paket sabu, berat 1,43 gram. Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Jayapura, Aryanto, mengatakan bahwa masih fokus dalam program kerja di tahun 2020, masih tetap melakukan tindakan pencegahan dan pemberdayaan. Kami masih fokus pada pencegahan. Kami fokus pada pencegahan dan pemberdayaan. Dan kaitannya dengan kegiatan pemberdayaan ini, kami juga sudah komunikasi dengan pemerintah daerah, sehingga banyak sekali program pemerintah kaitannya dengan pemberdayaan. Apalagi menuju pon tahun 2020 kegiatan pemberdayaan. Kami mengharapkan masyarakat, masyarakat itu disibukan dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan, sehingga tidak punya pola pikir untuk bisnis narkotika pada pon. Dari 4 orang tersangka sudah diamankan sejak awal Januari 2020. Keempat pelaku tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak BNN Kabupaten Jayapura. Dan dijerat pasal 114, 112, dan 127 dengan hukuman penjara selama 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Jayapura, Darul Mutakin, I News Jayapura, melaporkan.